Intro Pak Menteri selamat datang di kantor BPN Yang paling luas di Indonesia ini 10 hektare kita punya semuanya Karena nanti ini semuanya akan luring Dan nanti bila PNBP jalan Ini bukan hanya teman-teman BPN saja Bukan hanya ASN dan non-SN yang akan melakukan pelatihan di sini Teman-teman di Pemdah, teman-teman Tata Ruang juga sudah meminta pelatihan di sini Perbankan, PPAT dan sebagainya Sehingga kita perlu auditorium dan kelas yang lebih luas dari ini Jadi kalau kita lihat Pak, dari 2021 sampai sekarang ini hampir tiap tahun Kementerian kita masuk berita Pak Jadi tahun 2021 kantor Klaten, kemudian Hulu Sungai Tengah itu terbakar dan kebanjiran Kemudian 2022 itu Purwokerto Pak Kantor kita kemasukan ular Karena banyaknya tikus yang masuk ke kantor di Purwokerto Kemudian 2023 Pak, berbes Pak Itu 80% dokumennya itu hangus Tidak dapat direcover lagi Dan terakhir, grobogan Tahun 2024 ini juga sudah kebanjiran dan minta anggaran untuk digitalisasi Nah ini mudah-mudahan Kalau kita bisa 100% melakukan digitalisasi tahun ini Tahun depan tidak ada lagi berita-berita seperti ini di BPN Dan kemudian dengan sertifikat elektronik ini mudah-mudahan Kedepannya kita dapat mewujudkan layanan elektronik peralihan hak Pak Dulu namanya PPSKATP Karena ada PSK-nya kita sepakat mengganti jadi Pusbang Pak Tugas yang menjadi tugas utama kita di Pusbang SKATP Adalah sesuai dengan namanya Mengembangkan dan menstandarisasi semua kebijakan Tentang agraria, tata ruang, dan pertanahan Idealnya seperti itu Pak Menteri Saya senang sekali bisa akhirnya berkunjung langsung Ke lokasi atau aset yang dimiliki kementerian ATR BPN yang terbesar Yang paling luas sebetulnya Dan ternyata lokasinya dekat sekali dengan kediaman keluarga kami di CKS Luar biasa Alhamdulillah sekali lagi saya senang bisa Bertatap muka dengan para pimpinan dan juga Bapak Ibu sekalian Ini juga menjadi bagian dari yang telah saya lakukan selama ini Office tour atau visit kunjungan langsung ke kantor-kantor yang memang menjadi Property kementerian ATR BPN Ketika bicara PSDM pasti mata saya berbinar-binar Karena bagi saya ini bukan hanya sekedar kepentingan atau kebutuhan Tetapi juga passion Saya sendiri saat ini tengah mengambil pendidikan doktoral di bidang PSDM Jadi spesifik PSDM Karena saya melihat Indonesia negara besar Negara kaya dengan segala potensi yang dimilikinya Dan kita punya sebuah peluang sejarah yang mungkin tidak akan terjadi lagi Di abad 21 ini adalah bonus demografi Sering kita bicara bonus demografi Tapi juga sering kita harus mengingatkan diri kita sendiri Bahwa bonus demografi tidak akan terlalu berarti tanpa bonus kompetensi Jadi oleh karena itu saya berharap melalui PSDM ini Kita bisa terus mencetak dan sekaligus memelihara skills Yang dimiliki oleh para karyawan kita Para petugas kita, para ASN kita Jadi sekali lagi terima kasih Kapus PSDM, Kapus Datin, Kapus Bank Dan semua yang telah bekerja selama ini Saya mengucapkan terima kasih Atas kerja kerasnya Semoga Bapak Ibu sekalian juga selalu diberikan kesehatan Dan juga kita bisa sama-sama terus mengabdi dengan baik Di Kementerian ATR BPN Untuk institusi yang semakin melayani profesional dan terpercaya Terima kasih atas sambutannya Sampaikan salam kepada yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa output dari leaderless group discussion? Dia mengukur kompetensi manajerian Ada 9 kompetensi manajerian Jadi dikasih persoalan Betul Dikasih persoalan, semua menyelesaikan antara mereka Biasanya berapa untuk grup itu? Maksimal 7 7, maksimal supaya efektif ya Jadi sehingga dengan komerasi seperti ini Ya orang tahu gitu bahwa Jadi harus serius Semuanya dinilai dengan serius Dulu Pak, ini BPSDM yang di Jalan Pancacaran Ayanin Oh dulu? Dulu disana Pak Sekarang udah enggak? Sekarang udah ada Budang Narsip Oh, Budang Narsip Dulu Pak Iyak Ya, kayaknya selama Pak Itu lama nih Siapa namanya? Disini apa Pak? Iya ini pake F atau V? F ya GF kenapa? oh belum? belum banyak kok orang ATR ga? belum nih kan Hanifa, dream big, work hard, never give up ha? selfie? selfie selfie foto bareng-bareng kita? siapa orang disini nih? dari mana nih makanan apa nih? dari Surabaya pak Surabaya? di sisa-sisa lebaran ya? iya tapi disini lega ya? gua ingin di kantor pusat kan? di kantor pusat kan? terima kasih ya semua terima kasih ya semua pengunjung perusahaan? ini? disini? iya nomor berapa? 6 kebisahan bapak kan keren habis pak menteri ini dong disini? pak menteri pak menteri leaders are readers jadi pemimpin adalah juga pembaca jadikan membaca sebagai sebuah habit yang membuat kita unggul dalam pengetahuan dalam wawasan juga dalam pengalaman maju terus perpustakaan kementerian ATRBPN siap analis kebijakan analis kebijakan? ada spesifikasinya gak? ada jadi mereka-mereka inilah yang punya spesifikasi untuk melakukan kajian sebelum kebijakan diformulasikan jadi kalau ada kebijakan yang tidak membawa benefit sebanyak-banyak untuk negara dan rakyat berarti ada yang kurang pas jadi mudah-mudahan melalui pusbang SKATP SKATP pusat pengembangan dan standarisasi kebijakan agrarian tata ruang dan petanahan ini bisa dikembangkan kebijakan-kebijakan dan distandarisasi yang lebih baik lagi untuk ATRB oke? thank you, makasih ya semuanya ya pusbang berbincang jika berkenan kita satu sesi pak nanti aja teman-teman aja pak oke oke waktunya ini karena mau ada acara lagi lihat produknya ya 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 saya selalu percaya bahwa progress itu lebih penting daripada there is no such thing as perfection jadi yang kita kejar itu selalu ada progressnya karena justru sometimes perfection itu adalah menghambat progress musuh kita terbesar karena kita ingin saya kadang-kadang termasuk yang terkategori bagi some people adalah perfectionist sehingga saya juga harus selalu menyadari bahwa jangan sampai menjadi seorang yang sangat perfectionist sehingga kadang-kadang kalau tidak perfect akhirnya kita stuck gitu padahal tidak ada yang kakung semuanya bergerak gitu kan terima kasih ya terima kasih ya selamat menikmati